Bentar-bentar, kita ganti back sound dulu soalnya mirip kayak channel sebelah Dikabarkan beberapa bulan yang lalu, PT.76 akan mendapatkan sebuah upgrade yang meliputi pergantian meriam 90mm Pemasangan Active Protection System Zaslon L, Mesin baru Kamins VT400, Transmisi baru Allison, Pembidik Multifungsi Digital dan Sistem Kendali Senjata, Sintesis, Sistem Navigasi Modern, Basalt, Radio Haris, Intercom AVZK, penggantian tuas kendali tank dengan steering dan peningkatan lainnya Proyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan BUMN Ukraina Ukrespet Sexpot yang bekerja sama dengan PT. Lumindo Arta Sejati Mari kita ulas Cockerill LCTS 90MP adalah Tourette Berawak John Cockerill Defense Tourette yang dioperasikan dengan tenaga listrik ini dipersenjatai dengan senapan MK8 90mm dan senapan mesin koasial Tourette Cockerill LCTS 90MP menggabungkan meriam Cockerill 90mm yang kuat dengan autoloader canggih Untuk menghasilkan daya mematikan yang tinggi dengan bobot yang sangat rendah Kompatibel dengan berbagai kendaraan trek dan beroda yang lebih ringan Cockerill LCTS 90MP menggunakan sistem kontrol senjata digital Stabil, siang, malam yang canggih untuk menghasilkan tembakan yang sangat mobile Sangat efektif, presisi, dan efektivitas tempur yang luar biasa Kapasitas polivalennya memungkinkan Tourette LCTS 90MP untuk melakukan tembakan hingga jarak hampir 8 km Amunisi yang bisa ditembakan oleh meriam ini cukup beragam Valarik 90 adalah peluru kendali anti-tank yang bisa ditembakan dari meriam LCTS 90 Terhadap sasaran lapis baja modern yang diam dan bergerak dengan lapis baja gabungan Angkut atau monolitik, termasuk era, eksplosif reaktif armor Dan juga kendaraan lapis baja ringan dan helikopter Zaslon L adalah varian yang dirancang untuk rampur lapis baja ringan Sementara ada Zaslon varian standar untuk rampur lapis baja sekelas main battle tank Zaslon L digadang efektif melawan terjangan dari proyektil RPG-7 dan RPG-9 Serta rudal anti-tank Zaslon memiliki arsitektur modular Yang membuatnya cocok untuk diintegrasikan dengan semua jenis tank Kendaraan tempur infanteri lapis baja ringan dan berat dan juga instalasi tetap Tanpa perlu desain ulang pada platform atau kendaraan yang digunakan Mungkin PT-76 adalah tank TNI yang mendapatkan active protection system sejauh ini Untuk mesin Kamins VT400 admin bingung gak ketemu-temu referensinya Namun admin saat melihat website Kamins sepertinya mesin ini bertenaga sekitar 400 daya kuda Tapi mesin diesel 2T6 silinder jenis DDAV-92T turbo cas seberat 1200 kg Buatan Amerika Serikat yang sebelumnya dipasang pada PT-76 hanya berkekuatan 290 daya kuda Apa nantinya ini tank akan berlari secepat ZTD05? Ya admin gak tau Ya segitu aja deh bahasnya Ntar liat aja kalo upgrade-nya udah jadi Ntar liat aja 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 Ntar liat aja